Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia subab, seperti subab. Tentang syarat-syarat sholat. Syarat itu apa sih syarat? Itu sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka enggak sah. Syarat itu kalau dia enggak terwujud, maka apa? Tidak sah. Bedanya syarat dengan rukun, sama-sama syarat dan rukun ini kalau tidak terwujud, tidak sah. Satu ibadah. Tetapi bedanya kalau rukun itu ada di dalam ibadah. Ada pun kalau syarat di luar ibadah. Jelas bedanya ya, Bang Zul. Nanti kita lihat. Syarat ada lima nanti. Nah itu syarat kalau tidak terwujud, maka tidak sah sholatnya. Dan dia bedanya dengan rukun apa? Kalau syarat di luar ibadah, di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Yuk, belakang. Asyartu. Asyartu. Ma yatawakafu alaihi sihatu sholati walaysa minha. Oke. Syarat itu adalah sesuatu yang keabsahan sholat tergantung padanya. Tetapi, dia tidak termasuk bagian dari dalam sholat. Next. Wa khudimatis syurutu alal arqani liannaha awla bil taqdimi idh syartu. Ma yajibu taqdimuhu ala sholati wa istimararuhu fiha. Oke. Dan didahulukan pembahasan tentang syarat alal arqan daripada pembahasan tentang rukun. Kenapa? Karena pembahasan tentang syarat lebih utama, lebih diprioritaskan untuk disebutkan dulu. Ini syaratu. Ini artinya apa? Karena. Karena syarat adalah apa yang wajib taqdimuhu ala sholat. Dilakukan, diwujudkan sebelum sholat. Dan terus terwujud selama sholat berlangsung. Jadi syarat ini, dari sebelum sholat, terus sampai sholat berlangsung, terus berjalan. Ini syarat. Kalau rukun gimana bang? Bang Zul. Atau teman-teman sekalian. Kalau rukun gimana? Di dalam. Di dalam ibadah. Kalau syarat, sebelum dan seterusnya, tapi di luar ibadah. Selama ibadah harus berlangsung. Gak boleh. Di sebelumnya ada, tengah-tengah ibadah, syaratnya gak terwujud. Nah, ini gak sah juga. Oke. Jadi. Syarat sholat ada berapa? Ada lima. Ada lima? Yuk. Syarat yang pertama adalah suci dari hadas. Maksudnya. Dan kalau ulama Fiki nyebut hadas aja, itu sering maksudnya hadas kecil atau hadas besar? Dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Habli. 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 Kita suruh Habli angkat. Jadi ada si awet najasi. Ini dokter Habli lagi di mana? Di Samarinda? Apa di Jakarta? Ya, Ustaz. Di Samarinda. Di Samarinda. Di Samarinda. Oke. Agak gimana gitu sinyalnya tadi? Toha roh secara bahasa itu apa? Anna wafatuh. Kebersihan. Wal khulusuh. Dan kesucian. Keterbebasan. Minan danas dari kotoran. Oke. Wasyara'an. Ada pun secara istilah syari'i. Adalah. Ruf ulman ilmu tarotibi alal hadati awin najas. Yaitu menghilangkan pelarangan yang terakibatkan hadas atau najis. Jadi kalau ada hadas atau najis, efeknya apa? Apa efek? Siapa yang tahu? Orang nih, ibadah. Mahalikap sahan ibadah. Ah, sholat gak sah gitu ya. Gak semua ibadah sih ya. Beberapa ibadah. Sholat-sholat gak sah. Puasa sah ya. Sholat gak sah. Tawaf gak sah. Gek kayak gitu. Kayak gitu. Maka disebut alman larangan. Al-muntarotibi yang terakibatkan hadas atau najis. Ini Bang Zul kayaknya nanti absennya pake google form aja kali ya. Ini nanti dibikinin link. Tinggal kliknya gitu ya. Jadi jangan pake checklist-checklist disini. Mungkin agak repot. Dan lebih enak juga recapnya. Ya, ini catatan juga. Tapi sementara gak masalah. Sementara gak masalah. Oke, lanjut ya. Jadi nanti pengertian Tohara. Pengertian Tohara tadi ya. Cara bahasa dan cara istilah. Fal'ula Ayat Tohara Oke, sebentar. Fal'ula ada pun Tohara jenis yang pertama. Tadi Tohara ada dua. Menghilangkan dari hadas. Satu lagi menghilangkan dari apa? Janabah. Tohara yang pertama itu namanya apa? Ya. Yang Tohara dari hadas. Wudu. Dan wudu. Dan wudu. Kalau wawunya dommah. Wudu. Maknanya. Menggunakan air. Isti'amal ulma. Di anggota-anggota tubuh tertentu. A'fi, a'do, a'mah. Susotin. Biniyatin. Disertai dengan niat. Ini wudu. Kalau dommah. Wabifathihah. Ada pun kalau wawunya fathah. Berarti gimana bacanya? Waw fathah atau gimana? Wadu. 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 Ma yutawadu bihi. Yaitu dia adalah air. Yang digunakan untuk wudu. Jadi ada wudu, ada wadu. Ini bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia ya nggak usah dipusingin ya. Ya wudu-wudu aja. Karena serapan. Nggak usah disalah-salahin bahasa Indonesia. Namanya juga serapan ya. Oke. Tadi siapa ini yang mengangkat tangan? Sebentar. Raihan. Raihan. Silahkan Raihan. Tes Raihan. Ini ada antrian ya kan? Angkat tangan. Silahkan Raihan. Habis Raihan. Usad Abid. Silahkan Raihan. Raihan. Gimana Raihan? Terkonek dengan kita? Kalau nggak di skip dulu nih. Oke Ustaz Abid. Silahkan Ustaz Abid. Des. Ya. Jelas Ustaz? Jelas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ola Syekh Zaiduda Almalibadur Rahimahum Allah Ta'ala. Waqanaib tida'u wujubihi... Bukan wakanaib tida'u. Gimana bacanya? Waqanaib tida'u. Nah gitu. Waqanaib tida'u wujubihi ma'abitidai wujubil maktubati laylatal isra. Dan permulaan wajibnya Wajib apa nih? Wajib Waharoh Wajib wudhu Wudhu Wujubihi alha Ya'udhu ilah Al-Wudhu Wudhu Jadi kapan wudhu ini pertama diwajibkan? Oke lanjut Ma'abitidai wujubil maktubah Bersamaan dengan Permulaan wajibnya Diwajibkan sholat yang fardu Pada malam isra Mantap Jadi nabi saat diperintah sholat 5 waktu Juga diajari wudhu Dan diwajibkan wudhu Oke jelas ya Lanjut Ustaz Abit Wa syuruh tuhu Wa syuruh tuhu Ay al-Wudhu Kasyuruh til wasli Khamsatun Ahaduha Syarat wudhu Syarat wudhu Seperti syarat Mandi janabah Ada lima Yuk Ahaduha Ma'un mutlak Fala yarfakul hadath Wala yuzilun najasa Wala yuhassilu Syairu tohara Walau masyiru Syairu Syairu Walau yuhassilu Walau yuhassilu Syairu tohara Walau masnunah Silmatin Walau masnunatan Walau masnunatan Illal ma'ul mutlak Oke Syarat yang pertama Dari syarat apa nih Syarat wudhu Syarat mandi janabah juga Adalah Air mutlak Ini istilah fikir ya Kita sebut saja apa Air Air mutlak Ini air aja Boleh kalian terjemahkan Jadi apa Apa terjemahnya Air aja Air aja Jadi bukan air banget Air aja Nah Maka dia nih Tidak Tidaklah mengangkat Menghilangkan hadath Tidak juga Mengenyahkan najis Tidak juga Mewujudkan Tohara Tohara lainnya Meskipun Tohara sunnah Kecuali Air mutlak Jadi nih Air mutlak nih Dia syarat Buat Jangankan Untuk wudhu Untuk mandi janabah Untuk tohara sunnah Saja Untuk menghilangkan Najis saja Dia syarat Jelas ya Lanjut Syarat lanjut Oke Definisi air mutlak Itu apa Yaitu Air yang Disebut air Tanpa ada Tambahan Embel-embel Disebut air Tanpa ada label Air aja Ini Disebut apa Air mutlak Dan kalaupun ada Embel-embel Embel-embel Labelnya ini Tidak Bukan Khoidun Lazim Tidak harus disebut Ya Contoh air mutlak Contohnya apa Ustadabit Air mutlak Contohnya apa Air hujan Air hujan Air salju Air salju Apa lagi Coba teman-teman yang lain Boleh jawab Air apa misalnya Sungai Air Embun 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 Apa lagi Berarti hadwa Omurni Ya sederhananya ya Hadwa Omurni Air laut masuk Air laut masuk Walaupun dia ada Ada NACL-nya di dalamnya Tapi Dia Karena Nabi bersabda Wata huru Ma'ul hillu Ma'itah tuh Dia Air mutlak Dia anggap air juga Yang mensucikan Suci mensucikan Air mutlak nih Oke Tadi katanya Gak boleh ada Embel-embel Katanya gak perlu ada Embel-embel Itu tadi air hujan Air apa Salju Ada air hujan Ada labelingnya Air Zam-zam Ada labelingnya Ini gimana nih Tadi dibilang Bahwa kalau labelnya Ini harus disebut Bukan koidun lazim Maka gak masalah Dan air hujan Dibilang air aja Sah gak Air hujan Dikumpulin di gelas Air hujan Dikumpulin di gelas Terus kita Bak-tebakan Ke adik kita Ini apa namanya Dia jawabnya apa Air Air aja Air Selesai Gitu ya Tapi kalau misalnya Ada Embel-embel Contoh ada Embel-embelnya apa Misalnya Misalnya Air tebu Air tehu Air tebu Saldo Gak bisa dibilang Air aja Gak bisa Sirop Air sirop Air teh Kan begitu Air Jelas ya Maka itu bukan Air mutlak Lanjut Wain roshaha Wain roshaha Min bukhari Ma'id tuhhur Emang Kalau dikambuh Oh iya Ini salah Di Pakai kitab Wain roshaha Wain roshaha Min bukhari Ma'id tuhhur Tuhuri Al-Maghli Oke Awistah Laka Fihil Khalid Awistuh Lika Awistuh Lika Fihil Khalidu Awqaidu Bimwa Fokatir Awqaidin Awqaidin Bimwa Fokatil Waqi'i Kama Ilbahri Awqaidah Awqaidah Ini di buku saya Alah juga berarti Awqaidah Awqaidah Bimwa Fokatil Waqi'i Bimwa Fokatil Waqi'i Kama Ilbahri Oke Sebentar Waqi'i Wain roshaha Meskipun air ini Itu adalah Apa Merupakan Embun dari Uap Air Suci Mensucikan Yang Mendidih Jadi kalau ada air Dimasak Mendidih Menguap Uapnya ini Diembunkan Di apa namanya Jadi Dari udara Gas Ke air Berarti apa namanya Pengembunan Bener gak Bener gak nih Bener ya Ini tetep dianggap Iya Ini tetep dianggap Apa Tetep dianggap Air mutlak Meskipun awalnya Dari gas Oke Atau Tadinya ada Kholid Ada campuran Seperti misalnya Tadinya di dalamnya Ada apa Misalnya Ada Ya Sesuatu yang mencampuri Gula gitu ya Tapi gulanya udah hilang Gak ada manisnya Gak ada apanya Hilang Ya mungkin karena faktor tertentu Maka air ini disebut air mutlak Kholidnya Pencampurnya tadi Hilang Termurnikan misalnya Contoh Atau Dia diberikan Koit Diberikan label Embel-embel Sesuai dengan kenyataannya Seperti air laut Air laut memang ada tambahan Lautnya Tapi dia cuma sesuai kenyataan Air laut Air sungai Sesuai kenyataannya Oke Bi khilafi Yuk Bi khilafi ma'la Yudhkaru illa muqay Illa muqay Idan Muqayyadan Kama ilward Muqayyadan Illa muqayyadan Kama ilwardi Yang tadi-tadi tuh Itu ma'ul mutlak semua Air mutlak Berbeda dengan Kalau dia Diberikan koitnya Diberikan labelnya itu Dia tidaklah disebutkan Kecuali dengan label Seperti apa Air kembang Air kembang Kembang tuh Kalau diperas Ada airnya gak? Nah Bunga tuh Kalau diperas Ada airnya gak? Ada 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 Airnya bukan air mutlak Tapi airnya Air kembang Ma'ulwardi Bukan air aja Tapi air kembang Maka dia bukan air mutlak Tidak boleh Wudhu pakai apa? Tidak sah Wudhu pakai air kembang Walaupun air kembang Juga bukan ajis Tapi tohir Suci Tapi tidak mensucikan Kita kan sedang bahas Yang bisa menguji Oke Terima kasih Ustaz David Gantian Let's see Muhammad Askar Muhammad Askar Silahkan Muhammad Askar Tes Oke Silahkan Gairu musta'amalin Fi fardin At-taharah Fi fardin At-taharah Fardin Apa katanya? At-taharah Min rafai Hadathin Asgara Asgara Au akibara Walau Min tuhri Hanafi Lam yan Yanwi Ausabiyyin Ausabiyyin Lam yu mayyiz Li tawafin Oke Dizakallah Fleron Sebentar Dan air mutlak ini Gak boleh musta'amal Gak boleh apa? Ini musta'amal istirah lagi Ini udah pernah sering Dibahas dulu ya Kalo bahas Kalo bahas takrib Itu air yang apa? Yang udah second Bahasanya udah apa? Udah second Udah bekas dipakai Bekas dipakai Apaan? Fifardi toharo Bekas dipakai toharo Yang wajib Dimana toharo ada dua kan? Menghilangkan hadath Dan menghilangkan najis Kalo menghilangkan hadath Dan menghilangkan najis Ini wajib Tentu saja Kalo najis wajib Maka ini Sama saja Airnya bisa ikan Kalo dipakai Jadi bekas Baik Hadathnya hadath kecil kah Atau hadath besarkah Sama Contoh Airnya udah dipakai wudu Terus air bekas wudunya Dikumpulin di Baskom Ini Sah gak wudu Pakai air yang di Baskom nih Kalo ada orang mau wudu Buat sholat Sah gak? Enggak Enggak sah Kenapa? Karena sudah second Sudah mustahamal Jelas ya Kalo dipakai Untuk Siapa itu? Itu api siapa itu? Oke Di mute dulu ya Keluar lagi Kalo ada orang mandi janabah Mandi junub Di bak Dia berarti apa? Di bed up istilahnya Di bath up Apa itu? Di bath up sih Di bathtub ya namanya Masih itu Ya Pokoknya bak mandilah Nah Di bath up itu Dia Kemudian keluar dari situ Ada orang mau Maka air tadi Untuk wudu Sah gak? Enggak sah Enggak sah Kenapa? Kenapa gak? Mustahamal Mustahamal Sudah second Sudah bekas dipakai Untuk toharu yang wajib Tapi kalo toharunya sunnah Nah misalnya toharu sunnah apa? Wudu kedua Wudu kedua ya Wudu kedua Dia wudu kedua Udah wudu nih Wudu lagi Tapi wudunya Wudu kedua berarti hukumnya apa? Kan belum batal wudu pertama Hukum wudu kedua Wudu sunnah Oke Dikumpulin airnya di bath up Ada orang Mau wudu pertama Maka air ini Sah gak? Sah Sah Kemudian tadi bagus Ada yang masih contoh Dia mandi Tapi mandinya mandi Jumat Dalam adhab syafi'i Mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah Hukumnya sunnah Malah ini hampir Hampir di Jumat sebenarnya Sunnah Dia mandi di Mandi Semplung gitu ya Terus bangun dia keluar Air mandinya Ini bekas mandinya Boleh dipakai wudu gak? Wudu wajib Boleh Karena sunnah Karena baru dipakai Second Toharu yang Tidak wajib Kemudian kata Syekh Zedun al-Malibari Walau mintuhri Hanafi'in lam yanwi Termasuk mustamal adalah Kalau sudah dipakai Toharu wajib Meskipun yang menggunakan Air tersebut adalah Orang mazhabnya Hanafi Dimana kok Ngapain mazhab Hanafi ini? Kok disebut-sebut mazhab Hanafi? Karena mazhab Hanafi bilang Berpendapat Kalau wudu Gak usah pakai apa? Gak wajib pakai Niat Gak usah pakai niat Kalau mazhab syafi Gimana? Wudu Gak pakai niat Kagak sah Kalau Hanafi bilang Wudu Gak pakai niat Sah Nah sekarang ada orang Mazhab Hanafi Misalnya temen Temen dari India Temen dari Pakistan Dari Cina Dari Uzbekistan Wudu dia Gak niat Bro Niat kagak? Kagak niat Kenapa? Orang kata Imam Abu Hanifah Kagak wajib Wudu Gak niat Selesai Akhirnya dikumpulin tuh Di Basko Ada temennya nih Madhab Syafi'i Dari Malaysia Boleh gak wudu Di air bekas Pakai wudu Wudu pakai air bekas tadi? Boleh Gak boleh Gak boleh Mustahmal Kok gak boleh? Bukannya itu menurut Pandangan Madhab Syafi'i Itu wudunya tadi Gak sah Ya gak? Boleh Bener gak? Kan menurut Madhab Syafi'i Wudunya orang tadi Sah gak? Tidak sah Tidak sah Orang kagak niat Tapi Dalam kondisi ini Dia dianggap Bagaimanapun Air bekas wudu Menurut orang Yang makainya Dia telah berwudu Menurut Yang makainya Dia udah wudu Maka Dengan demikian Berarti air ini Tetap seket Jelas ya Tetap mustahamah Aosabiyin lam yumayiz Lid tawaf Atau Wudunya air ini Dipake wudu Anak kecil Belum balik Untuk Belum yumayiz Belum yumayiz Untuk tawaf Anak kecil Kalau mau tawaf Sebenernya dia Dia wudu juga Belum tamis Tidak sah Kan gitu Tapi Dia mau tawaf Oke lah Wudu dia Tetap mustahamah Nggak dianggap airnya Tetap Meskipun Dia diwudukan Meskipun apa Diwudukan Jadi anak kecil Diwuduin sama ayahnya Tetap Jelas ya Oke Terima kasih banyak Tadi Ini poin penting Tentang mustahamah Ini penting Harus Ngerti banget Oke kita Lihat Yang mau baca berikutnya Terima kasih Ustadz Askar Muhammad Al-Kisiki Kisiki ini Saya sering Lihat Kisiki Sat Mangun Karsu Bukan Iya Oh ya benar Masya Allah Al-Kisiki Apa Kisiki ini Oke silahkan Kamu Kisik Kamu Kisik Masya Allah Silahkan Amin 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 Ustadz langsung terjemahin Ustadz Penjenangan terjemahin Dan yang sudah digunakan Untuk Membersihkan Najis Ini berarti kalau Sudah dipakai bersih Najis Airnya jadi air apa nih Ini kita anggap Dia memenuhi syarat Nanti ada syaratnya Kapan air digunakan Membersihin Najis itu Jadi Najis Kapan enggak Anggap nih sekarang Dia enggak ternajisi Anggap enggak ternajisi Jadi air apa sekarang Hidup air mustaham Walau ma'fuan anhu Apa tuh Walaupun Najis Yang Yang Dimaafkan Ustadz Mangunkarso Apa Contohnya Najis Dimaafkan Ditolerir Lalat Oke Lalat Nyemplung ke air ya Mati ya Lalatnya mati Nyemplung ke air Atau Lalat di kakinya Lalat Habis hingga Dinajis Iya enggak Terus Lalatnya ini Nginjak air Menjejak di air Itu Mungkin ada Najis enggak Mungkin ya Mungkin Tapi dimaafkan Nah Terus ada orang iseng Ada sesuatu Ternajisi lalat Sama dia dihilangin Pake air Sampai bersih Sampai bersih Dan airnya ini Enggak nambah Beratnya Dan airnya ini Apa namanya Tidak Berubah warnanya Berarti dia kan Suci Oke Tapi dia sudah Dipake bersihin Najis Maka disini apa Airnya Musta Musta Kolilan ya Kolilan Ay halakau Dil musta'amali Kolilan Ay dunal Ay Nah tapi Air musta'amali Baru kayak gitu Kasusnya Enggak sah dipakai Untuk bersuci Kalau dia apa Kalau dia sedikit Kolil Oke Dalam Madhab Syafi'i Air disebut sedikit Kapan Ustaz Mangun Kersok Kunal Kulatain Nah Kalau di bawah Dua kula Di bawah Dua kula Dua kula disini Nanti akan disebutkan Sederhananya Dia 500 Ritel 500 apa Ritel Bukan liter ya Ritel Nanti berapa Liternya Next kita lihat Nanti Ya Oke Nah 500 Ritel Tapi takriban Kira-kira Maka kalau berkurang Dua ritel Masih dianggap Dua kula Masih dianggap Dua kula Masih belum kolil Berarti Dia Berarti kurang dua kula Berapa 498 Ritel Kalau 497 Itu Sedikit apa banyak Ustaz Mangun Karso 497 Ritel Sedikit Itu sedikit Tapi kalau 498 Banyak Itu banyak Oke Clear Nah kalau dia Ada orang Ya Kasarnya 500 Ritel nih Anggap Pasti di atas 500 Ritel itu Inilah Sungai Ada orang Atau Danau Danau gede Dia wudhu Disitu Wudhunya disitu juga Air bekas Wudhunya disitu juga Balik laginya Ada temen yang mau wudhu lagi Tah enggak Boleh enggak Boleh enggak Dan Mangun Karso Boleh Boleh Ini kan udah bekas dipakai Di dana udah Karena airnya banyak Airnya di atas Dua kula Banyak Di atas 500 Ritel 200 Nanti kalau kita lihat Ulama modern Ada yang 216 Liter Ada 200 Liter Ya sederhana 200 liter 200 liter 200 liter Berarti kalau Banyak danau Berapa liter Kita enggak tahu Itu maka dia Maka dia Tidak ngaruh Second Ada orang Mandi junub Nyemplung ke dalam Danau Suci Kemudian dia keluar Ada orang mau Mandi junub juga Kayak dia Boleh enggak Langsung nyemplung disitu Boleh Kan saya kan Kan bekas Gimana sih Kan bekas Karena lebih Karena lebih dari Dua kula Jelas sampai sini Temen-temen ya Oke Aiduna kula taini Yuk lanjut Fa injumi al Fa injumi al Musta'malu Babalaka kula taini Fa mutahhirun Oke Sekarang gini Budi Wudu Ya Dari keran Terus bekas Wudunya ditampung Di baskom Di bawah Clear Terus Andi wudu Di tempat Di tempat sebelahnya Di keran sebelahnya Dikumpulin di baskom Terus Johnny wudu Di sebelahnya lagi Kumpulin di baskom Air di baskom Di masing-masing Anggeplah Satu liter Anggep berapa Satu liter Ada dua Kalau ada orang Pakai baskom tadi Untuk wudu Sah gak nih Baskom satu Dipakai untuk wudu Sah gak Tidak Gak sah Kok gak Kenapa gak sah Karena belum mencapai Dua kula Karena mustahamal Karena apa Mustahamal Sedikit mustahamal Udah dipakai Sekarang Ada orang iseng Ya kreatif dia Baskom Baskom tadi Dari 200 Santri 200 Santri Itu dikumpulin Ditaruh di Apa ya Bak gede Jadilah Bak itu isinya 200 liter Anggep nih 200 liter ini Dua kula Sekarang Ada Namanya Franky Mau wudu Di bak ini Hasil bekas Air Wudu temen-temennya 200 santri Sah gak Wudunya Franky Kenapa sah Kenapa sah Karena Second 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 Dikumpulin Jadi dua kula Maka Jadi Tidak Mustahamal Jelas ya Maka sekarang Mensucikan Jelas nih Maka nih Bagus ide kreatif Cuma ya jangan Kadang-kadang juga Gak perlu Kemudian dikumpulin Gini Karena ngeri-geri juga Ngeri-geri juga Nanti bekas ingus Disitu ada ya Corona lagi Nah jangan Takutnya ada bekas Air liur Campur-campur Tapi Kalau secara teori Viking Misalnya gak ada yang Negatif-negatif tadi Ya sah Sebagai wudu Cuma jangan bilang-bilang Franky ya Oke lanjut Nanti dia Ilfil Kamalaujum Ya Ustaz Mangungkar Kamalaujum Al-Mutanajjisu Babalagakul Lataini Walam yutagayyar Wa'ilqal Sebagai Sebagaimana Sebagai mana juga Air najis Air ternajisi Ada air Di baskom Sedikit nih Mohon maaf Ada anak kecil Pipis disitu Atau Anggosa anak kecil lah Orang gede gitu Pipis disitu Apa hukum air Di baskomnya sekarang Ini cuma seliter Ternajisi Mutanajis Air najis Atau ternajisi Ternyata Orang itu Ini dia melakukan itu Ke 200 baskom Masing-masing seliter Oke Masing-masing baskom Airnya apa ini hukumnya Ternajis 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 Mohon maaf Warna urinnya Warna urinnya Nggak kelihatan Sampai Mohon maaf Aroma urinnya Nggak tercium lagi Sampai Mohon maaf Kalau dirasakan Dengan lidah Itu rasa urinnya Udah nggak ada lagi Sekarang Apa hukumnya Wudhu pakai air ribat nih Boleh Boleh Dia jadi Tahir mutahir Jadi air mutlah lagi Maka kiasaulawi Kiasaulawi Fah wal khitob Kalau Najis 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 Dikumpulin aja Jadi Mutahir Jadi tohur Mensucikan Apalagi Cuma mus Amal Cuma mus Tama amal Ini kiasaulawi Dalilnya gitu Dalilnya kiasaulawi Oke lanjut Terima kasih banyak Ustaz Mangon Karsu Jazakumullah Khairan Masya Allah ya Ustaz Ini Jawad 21 Siapa nih Jawad 21 Selatan Jawad 21 Ini Ustaz Apa kakak Saya gak tau Atau abang Saya panggil saudara saja Saudara jawad Silahkan Bismillah Kalau musanif Rahimahullah Ba'ulima Annal isti'amala La yasbutu Wain kolla Ba'adu Wain kolla Ba'adu Bitafriqihi Ini tadi Lanjutan Dari yang tadi ya Jadi Meskipun air Tadi dibak Itu Habis itu jadi sedikit Dipisah-pisah lagi Maka tetap Jadi gini Lanjutkan Tadi kan Air Di baskom Ternagisi Masing-masing Berapa liter tadi Masing-masing Satu Satu liter tadi Kita kasih contoh Ada 200 baskom Oke Ada berapa 200 baskom Dikumpulin Airnya dibak gede Dateng Randy Dia Wudu disitu Boleh gak Ini airnya Udah hilang Baunya Warnanya Dan juga Rasanya udah hilang Udah air Gak ada lagi bekas-bekas Kelihatan urin Ya Boleh Sah gak Wudu Randy Sah Sekarang Randy gak wudu dari baknya Tapi Air di bak ini Diciduk Ditindahin ke baskom Randy wudu dari baskom ini Sah gak Sah 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 Tapi ini kan sedikit Tadi dibak oke lah Banyak Gua kulah Sekarang Taruh di baskom Sedikit lagi Kok Sah sih Kenapa Kenapa Mencucikan airnya Asalnya Mutahir Nah Karena tadi pas udah dibak Udah jadi mutahir Jadi mensucikan lagi Maka meskipun dipisah Sekarang Dibagi-bagi Ya tetap Dia suci-mensucikan Jadi menarik Awalnya Terpisah Apa nih Najis Dikumpulin Kemudian Hilang bekas warna Aroma Dan rasanya Jadi Suci-mensucikan Dipisah Pisah lagi Tetap Suci Men Sucikan Jelas ya Oke Terima kasih Saudara jawad Lanjutin Saudara jawad Lanjutin Paul lima Paul lima Annal isti'amala La yasbutu illa Ma'akillatil ma'i Oke Maka dengan ini diketahui bahwa Kemustamalan Isti'amal Itu tidaklah Terjadi Kecuali Kalau airnya Airnya sedikit Kalau airnya banyak gak Lanjut Dengan demikian Maka Maksudnya Mustamal itu Kalau air tadi Sudah terpisah Dari tempat Dia dipakai Jadi kalau misalnya Air tadi Masih di muka Masih di muka aja Belum keluar dari Area muka Belum Maka dia masih Disebut air Biasa Air mutlak Jadi contoh Dia wudu Terus Kena pipi Airnya Oke Air di pipi Dipakai buat jidat Boleh gak? Boleh Lah kan katanya udah second Dulu dipakai pipi Sekarang dipakai jidat Katanya udah mustamal Enggak Baru disebut mustamal Kalau udah tertisah dari anggota Dari satu anggota wudu Jelas ya Misalnya dari bekas muka Dipakai untuk tangan Itu baru Tapi kalau bekas pipi Dipakai dahi Jidat Maka gak masalah Demikian ya Wala hukuman Meskipun itu secara hukum Saja Seperti Kaan jawaza Silahkan Kaan jawaza Man kibal Mutawadzi'i Aau Rukbatahu Wain ada Terus gitu Wain ada Limahallihi Auin taqala Min Yadin Yadil ukhra Min yadin liukhra Meskipun Seperti misalnya Dia melewati Bahunya dia Jadi wudu sampai sini Atau Kaki Wudu sampai Sampai rukbah Sampai lutut Ini Gak masalah Karena masih dianggap Satu anggota wudu Meskipun sebenarnya kan Bahu bukan anggota wudu Anggota wudu sampai siku Tapi Karena disunahkan dalam adab syafi'i Kalau wudu Tidak dilebihin Sampai Sampai bahu Ini Ya Good to know ya teman-teman Perlu tahu bahwa Dalam adab syafi'i itu disunahkan Itu alatul hurrah itu disunahkan Kemudian Kaki juga sampai lutut Maka ini dianggap Tetap masih satu anggota wudu Belum terpisah Wain ada Limahallihi Meskipun terus balik lagi Abis dari lutut Airnya balik lagi Ke kaki Gak masalah Awin tau kalau minyak ini Diukur Atau sama-sama tangan Dari tangan kanan Dari tangan kiri Boleh gak? Boleh Karena sama-sama Satu anggota wudu Jadi Tangan kanan kiri Tangan Satu anggota wudu Gak masalah Naam La yadurru Fil muhdithi Infisalul ma'i Minal kafi Ilas sa'idi Oke Wala fil junubi Wala fil junubi Infisaluhu Minal ra'si Ila Nahwi sadri Mimma Yaglubu Fihi Yaglubu Fihi Tokol Zuf Oke Ya tidak membahayakan juga Kalau dia muhdith Kalau air terpisah dari Tangan dia Ke sa'id dia Sini Apa ini namanya sih Lengan bawah Wala fil junub Begitu juga orang junub Kalau dari kepala Ke dada Karena junub Satu anggota tubuhnya Dianggap satu anggota Toharoh Disini di Hasya Yantul Ibin Disebutkan Istimal syaratnya ada empat Oke Bisa dicatat Yang pertama adalah Airnya sedikit Kemudian apa Yang kedua Syarat yang kedua Adalah dia Untuk toharoh yang wajib Syarat yang ketiga Terpisah dari anggota budu Dan syarat yang keempat Dia tidak meniatkan Dia tidak meniatkan Ihtirof Tidak meniatkan Nyiduk Jadi ini penting ketika Ngambil Ngambil apa Ngambil air Maka Niatkan Ihtirof Oke jadi kita ulang lagi Bahwa Kalau air Masih dalam Satu anggota budu Maka Dia Disebut air apa Tidak disebut Musta'amal Tapi kalau Sudah terpisah Dari tempatnya Walaupun hukman Walaupun secara hukum Seperti misalnya Sudah melewati Bahu Sudah melewati Lutut Maka dianggap Dia sudah terpisah Di rangka tu Ini dianggap Sudah terpisah Maka dia Musta'amal Atau sudah Terpisah tadi Eh balik lagi Maka tetap dianggap Musta'amal Jadi kalau air bekas Dipakai tangan Kemudian terpisah Dari tangan Atau sampai Di atas bahu Melewati bahu Kemudian balik lagi Maka ini dianggap Musta'amal Atau dari satu tangan Tangan kanan Dipakai tangan kiri Dianggap Musta'amal Karena sudah Dipakai oleh Dua Dipakai anggota tubuh Ya sorry Anggota budu Keanggota budu lainnya Dan tidak mengapa Kalau seandainya Terpisahnya dari Sesama tangan Nah Apa namanya ini Telapak tangan Kemudian Ke tangan Lengan bawah Maka tidak masalah Atau Junub Dari kepala Ke dada Karena Junub Seluruh anggota tubuh Dianggap satu Anggota Bersuci Jelas sampai sini ya Oke berarti Kita ulang lagi Kalau ada orang Wudu Maka bekas wajah Dipakai untuk tangan Sah tidak? Tidak sah Kalau ada orang wudu Bekas tangan kanan Dipakai untuk tangan kiri Tidak sah Kalau ada orang wudu Bekas Tangan Sudah melewati Apa nih Bahu Kemudian balik lagi Ke tangan Dipakai untuk tangan Tidak sah Karena dianggap Sudah mustamal Tapi Kalau dia Dari sesama Anggota tubuh Pipi untuk dahi Sah Kelapak tangan Untuk tangan Lengan bawah Sah Ujung jari kaki Dipakai untuk Air Airnya dipakai untuk Tumit Sah Karena masih Sanggup Satu anggota Budu Oke Lanjut Dimana Meskipun ini Mungkin sekali Ciprat-ciprat air tersebut Oke Farun Silahkan Gantian Raihan Ini tadi Raihan Kita skip tadi Raihan Iya Oke Tadi Soalnya Lama Farun 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 Ini bukan Gusli bacanya Gusli Bikos Bikos Dil Gosli Bikos Dil Gosli Anil Hadasi Ba'dani Yatil Junubi Autas Lisi Wajihil Muhdisi Oke Bentar 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 Ini agak panjang Kita pelan-pelan ya Farah Farah ini Dia Cabang dari permasalahan yang barusan dibahas Oke Kalau seandainya ada orang wudu Dia masukin tangannya Kedalam Bejana air Dengan maksud Membasuh dari hadah Atau Tidak dengan maksud apa-apa Tapi setelah dia meniatkan Apa Setelah dia meniatkan Membersihkan dari janabah Atau dia mau Apa nih Membasuh tiga kali Wajah Atau setelah basuhan Pertama Kalau dia mau Membasuh sekali saja Tanpa ada Niat menciduk Atau niat ngambil air Maka air ini Menjadi mustakmal Jadi misalnya Ini bejana baskom Dia masukin air Niatnya Tanpa niat apa Niduk Niatnya tanpa niat Niduk Maka Air ini sekarang jadi air apa Mustakmal Karena dia meniatkan Dengan apa Dengan masukin tangan Tersebut Mencucikan tangan Jelas gak Maka begitu dipakai untuk wajah Sah gak dipakai untuk wajah Tidak Karena sudah dipakai untuk basuh tangan dia Nih kan pas masukin Karena itu Maka disini Dia saat masukin tangan Harus Niatnya Niat apa Niat nyiduk Niat ilgitirah Ini Detail sebenarnya Dan orang awam sih Insya Allah Mereka cukup dikasih tau aja Bahwa ingat Saat ngambil air Dia niatnya Niat miduk Oke Terusin Terusin Bila niat tiktirafin Jadi untuk selain tangan Untuk tangannya Untuk tangannya masih boleh gak Mustakmal Ya enggak Karena masih satu Satu apa Satu anggota Oke Salahu an yarsila Salahu an yarsila Bima fiha Baqi Sa'idihah Maka dia boleh Membasu dengan air tadi Sisa dari lengan Tangan bawahnya Dia boleh Karena Ini mustakmal Tapi Buat selain tangan Kalau untuk tangan gak masalah Jelas ya Oke Lanjut Oke ini Jadi tadi Air mutlak Dimana air mutlak ini Gak boleh mustakmal Juga gak boleh air mutlak ini Berubah Mutagwayir Dengan perubahan yang banyak Jadi kalau perubahan Dengan sesuatu yang tohir Sesuatu yang suci Itu baru berefek Kalau berubahnya banyak Bihaithu Ya Bihaithu Yamna'u Itlaqa Ismil ma'i Aleyhi Biantabayyara Ahadu Sifatihi Oke Min ta'amin Min ta'amin Aulawnin Aurihin Walau taqdiriyan Oke Diulang lagi Jadi tadi Syarat air mutlak Dia harus air mutlak Kemudian gak boleh air mustakmal Dimana mustakmal tadi Yang sudah dipakai untuk Oharo wajib Dan kalau kasusnya wudhu Maka berarti dia sudah terpisah Dari anggota wudhu Meskipun secara hukum Jadi kayak misalnya Tangan dengan kanan dengan tangan kiri Sebenarnya satu anggota wudhu Cuma Cara hukum Itu dianggap berbeda Tapi satu anggota wudhu Cuma dianggap Cara hukum dianggap berbeda Maka terpisah dari tangan kanan Dipakai tangan kiri Gak asah Begitu juga kalau dia Beda anggota wudhu Seperti wajah di perangkat tangan Ini mustakmal Clear kita dari mustakmal Sekarang Gak boleh juga air mutlak ini Kalau dia berubah Dengan perubahan yang banyak Kalau berubahnya Berubah dengan Sesuatu yang suci Dimana Sesuatu yang suci ini Membuat dia tidak lagi Disebut air Saja Dengan misalnya Berubah To'am Rasanya Misalnya air Ada air Murni Dimasukin gula Misalnya Bang Jawat Atau saudara Jawat Dimasukin gula Diaduk Airnya tetap jernih Clear Aromanya tetap aroma Gak ada perubahan Tapi Dicobain Rasanya apa? Rasanya apa? Dimasukin gula Rasanya apa? Manis Manis Emang dia mustamal? Enggak mustamal juga sih Tapi dia mutawair Dia berubah Sehingga gak bisa lagi disebut air aja Sekarang disebutnya air apa? Gula Air gula Air manis Air gula ya Air manis Atau warna Atau warna Dia Apa? Dimasukin apa berubah warna? Tinta Aduk-aduk Atau biarkan tintanya menyebar Berubah warnanya Dicium aromanya gak berubah Tetap kayak tadi sebelum dimasukin Kemudian Dicoba rasanya gak Gak berubah juga Tapi warnanya berubah Boleh gak dipakai wudhu? Gak boleh dipakai wudhu Atau aromanya Aromanya Ini dimasukin sesuatu apa ya? Yang wangi Sesuatu yang wangi Arfum misalnya Aroma berubah Wangi Gak lagi kayak tadi Rasa gak berubah Warna gak berubah Tapi aroma berubah Gak boleh dipakai wudhu Walau takdirian Meskipun Secara takdir Takdirian tuh gini Jadi dia dimasukin sesuatu Banyak sesuatu yang sebenarnya mengubah Cuma Dia gak kelihatan aja perubahannya Tapi sebenarnya dia udah Udah gak Udah campur banyak dengan selain air Dengan selain air murni Misalnya kemasukan zat cair Warnanya Kayak air persis Kemudian aromanya Juga kayak aroma air murni Rasanya kayak rasa air murni Tapi dia banyak Dimasukin ke dalam satu air Dan dia bukan air Campur Pertanyaan saya Ini Gimana nih? Bisa dipakai wudhu gak nih? Kalau perubahannya banyak Kalau Kalau banyak Maka kita lihat Nah cara Sederhananya Kita kira-kira Dengan mukholif Wasat Dengan apa? Mukholif Wasat Ini istilah dalam Fikih Madhub Shafi Mukholif Wasat Itu apa? Kita gunakan Dan seandainya dia Zat yang mencampur ini Adalah sesuatu selain air Dengan efek Perubahan yang Sedang-sedang saja Namanya Mukholif Wasat Dimana Mukholif Wasat ini Dalam hasil Air kita di Bascom Ini 2 liter Kemudian dimasukkan Zat ini Seliter Tapi dia warnanya Aromanya Rasanya Kayak air persis Maka kita tes Seandainya Seliter ini Adalah 5 Kira-kira Akan mengubah Rasa air tersebut Gak? Kira-kira Kalau iya Oh iya Mengubah Ya berarti dia Sudah berubah Gak boleh dipakai wudhu Jelas gak nih Poin ini Jelas gak? Saya ulang Saya ulang Saya ulang Kita punya air Oke Kita punya air nih Kemudian 2 liter airnya Dimasukin benda Cair Zat cair Seliter Zat cair ini Bukan air Tapi Zat Cair Bukan air Yang aromanya Warnanya Dan rasanya Persis seperti air Tapi dia bukan air Oke Sekarang gimana Kalau udah mencampur air nih Boleh pakai wudhu gak? Dilihat Tapi kan gak bisa dilihat perubahannya Uang dia persis kok Tenang bisa Kok gimana caranya? Dikira-kira aja Dikira-kira aja Gimana cara kira-kira Kalau Pencampurnya adalah Tahir Sesuatu yang Suci Seperti ini Cairan ini Bukan najis Maka diperkirakannya dengan Moholif apa? Istilahnya Moholif Moholif apa? Moholif wasat Moholif itu sesuatu yang berbeda Wasat Terpengahan Dimana kalau aroma Kalau rasa Ditesnya pakai Diperkirakan dengan apa? Delima Dengan apa? Delima Dikira-kira Kalau delima satu liter itu Delima satu liter Eh contoh detol deh Kan jernih Contoh ya Eh gak tau deh Detol itu kan dimaksudkan Jadi keruh atau enggak Anggap aja jernih Seliter detol gitu Seliter detol Di tes Kita bayangin Kalau ini seliter adalah Cairan Jus delima Bakal merubah Rasa air gak? Wah seliter mah merubah Kalau gitu Gak boleh dipakai wudu Kalau cuma Apa ya Dua sendok makan Delima Di dua liter air Bakal mau mengubah Rasa air gak? Kira-kira Ya enggak Oke kalau enggak Kita test lagi sekarang Dengan Dengan Tadi rasa Sekarang dengan warna Oke dengan apa? Warna Dimana kalau rasa Itu pakai apa? Delima Kalau warna Pakai jus Pakai apa? Pakai perasan buah Anggap perasan buah apa ya? Perasan buah Kurma lah ya Perasan buah kurma Pes Perasan buah kurma Kalau seliter perasan buah kurma Dimasukin ke air Dua liter Mengubah rasanya Eh mengubah Warnanya gak? Berubah Mengubah warnanya lah Berarti kalau seliter nih Gak boleh paktu butuh Detol seliter gak boleh Kalau dua sendok makan Perasan kurma Dimasukin ke air dua liter Bakal mengubah Warnanya gak? Misalnya jawabannya enggak 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 ngubah Oke Kita tes sekarang Setelah Rasa Warna Yang ketiga apa? Bau Aroma Bau Nah Mukhalif Fasad Untuk bau Dalam Kiana Tolibin Itu pakai Bunga lazin Bunga apa? Eh bunga lazan Bunga apa? Bunga lazan Lazan Ini namu bunga Bahasa Inggrisnya bunga Cistus Bunga cistus Dia kembang warna putih Wangi Tapi wanginya gak terlalu menyengat Sedang-sedang aja Cistus Nah nih Dimasukin Kembang ini Kalau dia Seliter Dimasukin Kedalam air Mengubah Aromanya enggak? Mengubahlah Kalau gitu Enggak balik pakai wudu Kalau dua sendok makan Masukin ke dalam air Mengubah Aromanya enggak? Oh enggak mengubah Maka berarti Ada checklist tiga Dia dimasukin Tidak Seandainya dibayangkan Dia delima Enggak mengubah Rasa Saan checklist Satu Seandainya dia ini Tadi apa? Perasaan kurma Enggak mengubah Warna Checklist Dua Seandainya dia ini Bunga lazin Eh lazan Bunga lazan Cistus Tidak mengubah aroma Checklist Kalau tiga checklist Tidak terpenuhi Maka berarti Dia boleh dipakai Wudu Karena perubahannya Tidak banyak Jelas Karena perubahannya apa? Tidak banyak Tapi kalau perubahannya banyak Meskipun enggak kelihatan Secara takdiri saja Secara kira-kira saja Maka tidak boleh dipakai Oleh kita untuk Ini sekali lagi Mutah Goyer Dan nanti Mutah Goyer nya Benar ada Ada Kholid Mukholid dan ada Mujahir Nanti kita lihat Itu insya Allah pekat depan Kita bahas Mujahir Bimai Mutlak Bimai Mutlakin Oke Tantar Saya tanya toh-atunya Jawab Bang Jabar Apa itu syarat? Apa itu syarat? Sesuatu yang kalau enggak ada Maka hakikat zatnya enggak ada Dan kalau ada Belum tentu hakikat zat yang enggak ada Itu enggak usah Enggak usah dibahas Yang kedua Jadi ma Kalau dia enggak ada Kalau dia enggak ada Sesuatunya enggak ada Sesuatunya enggak ada Oke Bedanya dia dengan rukun apa? Coba Ali Eh Ali mulai Gilang Bedanya dengan rukun apa? Gilang Silahkan Mas Ali Zidan Bedanya syarat dengan rukun apa Zidan? Darat ada di luar Ibadah Rukun Rukun Di dalam ibadah Mantap Mantap Ini pakai suara aja ya Siti Fatimah Syarat pertama Kan tadi air mutlak Air mutlak Contohnya apa aja? Test test Oke Kak Kalau enggak Sarah Aisyah Air mutlak contohnya apa? Pakai suara aja Dengar enggak nih mereka? Air mutlak Skip Skip Kalau akhwat mungkin enggak mau jawab Kalian Tidak masalah Oke Kaffi Kalau air Air mustamal itu air apa? Kaffi Air bekas wudhu orang lain Oke Harus wudhu Bekas Tuharoh wajib Istilahnya apa? Bekas Tuharoh wajib Aldi Bang Aldi Wakil Ketua DPM Bang Aldi Kalau seandainya dia Ada orang wudhu Bekas mukanya Boleh enggak dipakai buat Wudhu tangannya? Tidak boleh Kalau bekas tangan kanan Buat tangan kiri boleh enggak? Tidak boleh Tidak boleh juga Tapi dia sebenarnya Satu anggota wudhu enggak? Tangan kanan dan tangan kiri Tadi Satu Satu ya? Secara hukum dianggap Sudah terpisah Gitu ya Jadi dia satu anggota wudhu Cuma Secara hukuman Ya hukum terkait Mestamal Dia dianggap sudah terpisah Gitu ya Oke Kalau air Kalau air Mustamal Dikumpulin Sesama air mustamal Jadi dua pulah Boleh dipakai wudhu enggak? Boleh Ustaz Kalau oke Kalau bener Kalau air najis Ada banyak Air najis nih Liter-liter Dikumpulin Jadi dua pulah Boleh dipakai wudhu enggak? Ketika sudah Bersih Bekas-bekasnya Kalau belum bersih Bekas-bekasnya Masih warna air urin Enggak boleh Enggak boleh Nanti sebanyak Enggak boleh Oke Itu berangkali ya Kita sekarang ke pertanyaan Wallahualaikum Insya Allah Pekan depan kita mulainya 20 10 aja ya 20 10 ya Atau biar tenang 20 15 deh Soalnya disini Waktu asarnya makin Melamban Oke Pertanyaan pertama Dari Siapa nih Habli Dr. Habli Di pertanyaan berikutnya Menyinggung bahwa Diajukan dan disunahkan Memiliki perbedaan Iya Itu disunahkan Ada dalil tegasnya Tidak ada dalil tegasnya Kemudian dari Jabar Bang Jabar Orang wudhu dengan Tiga kali Tiga kali Airnya ditampung Berarti kan disana Tercampur mustamal Dan bukan mustamal Betul Bagaimana nih Sair tersebut Yang enggak mustamal Atau bukan Bisa dipakai Sumber cuci kembali Atau enggak Ya Lihat banyakan mana Ya Kalau Mustamal campur dengan Air cuci Kayak gitu sedikit Dianggap tidak bisa Jadi kalau dia Campur jadi dua kula Baru Ya tapi Kan kecipratan saja Maksudnya kecampur Campur Kayak gitu Enggak bisa dibedakan Tapi kalau air Biasa Suci Kemudian kecipratan sedikit Percikan-percikan Dia enggak masalah Enggak masalah Karena kan Tidak ternajisi Gitu Waalaikumsalam Jika air tanah Ada rasa Seperti comberan Apa air mutlak? Enggak Kalau rasanya Seperti comberan Tapi kalau rasanya Rasa tanah Enggak masalah Karena itu enggak Itu enggak terpisah Air dari tanah itu Sulit dipisahkan Maka Dimaafkan Ya warna coklat Misalnya enggak masalah Air pump Bau kapurit Boleh enggak buat uduk? Ini Bau kapuritnya gimana? Banyak Atau enggak? Kalau banyak Benar-benar Terasa sekali Baunya Berarti enggak bisa buat uduk Kalau sedikit Bisa Dipisahkan Pada istilah Mukholit Mujawir Ya nanti dijelaskan Mukholitnya nyampur Mujawir itu Kalau tidak bercampur Hanya Nyentuh aja Bersebelahan Air Oke Soal isim mandi dan wudhu Jika Di rumah kita Terdiri Sebab Kecil atau mandi Kurang dari dua kulah Soal isim mandinya Ya kita Pakai ciduk Jangan Nyemplungin tangan ke bak Oke Hukum benda suci Mujawir bagaimana? Enggak masalah Suci Mujawir Mujawir Enggak masalah Hukum benda Pakai air AC Air AC itu Air Motlak bukan? Air H2U bukan dia Apa air freon? Wapan freon? Tak share saya Tak share Coba nanti ditanya Keluar lain 26 liter itu Pendapat siapa? Dari dua kulah Ini ada di Asia 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 Guaya Takrib Syihamawi Syihamawi Setakandar Ibn Hazm Itu beliau 216 liter Karena 60-60-60 Kata beliau 60 liter Eh sorry 60 cm 60 cm 60 cm Jadi Air dua kulah itu Kalau dia kubus airnya Panjang 60 cm Lebar 60 cm Tinggi 60 cm Maka dia Dua kulah Berarti 216 liter Kalau Labib 200 liter Ada yang kurang juga Tapi 200 liter itu Keren Bagus Bagaimana Hukum berbutuh Dengan air Pancuran Mengalir Dari atap Selama Tidak ada Perluahan Yang Membahayakan Yang Merusak Air Tidak masalah Air Suci menjadi Air Yang tidak Bisa dipakur Suci Kemudian Menjadi Air Bersuci Lagi Karena Proses Fisika Air Laut Menjadi Air Dan Garam Apakah Air Campuran Tadi Air Garam Selama Garam Suci Jadi Air Laut Dipisah Jadi Air Garam Terus Garam Masukin Gitu Apa Gimana Coba Dijelaskan Bukan Torof Itu Tidak Kelihatan Mata Jadi Kalau Najis Tidak Kelihatan Mata Seperti Percikan Urin Yang Sedih Kecil Tidak Kelihatan Mata Itu Dimahafkan Oke Itu Talimat 6 Sering Anda Dapati Buku Syafi Apa Itu Jawab Bukan Jadi Itu Seperti Iya Tapi Iya Kalau Gini Jadi Ada Suatu Hukum Misalnya A adalah Haram Iya Sebenarnya Haram Cuma Sebenarnya Mirip Kayak tadi Cuma Ini Beda Jadi Dia Untuk Menjelaskan Sesuatu Yang Mirip Tapi Beda Apakah Mandi Biasa Tiga Kali Syari Lebih Terbesuci Ustaz Ya Tapi Bukan Bersuci Syari Karena Bersuci Syari Itu Kalau Diniatkan Misalnya Kalau Mandi Mandi Junub Atau Mandi Junub Yang Sunnah Jadi Anda Niatkan Mandi Tapi Mandi Junub Yang Sunnah Menghilangkan Hadar Itu Baru Bersuci Tapi Kalau Nggak Niat 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 Mandi Biasa 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 Diterima Iya Kalau Memang Dia Yang Mau Tamat Diterima Karena Madhab Itu Bukan Imam Syafi Seorang Tapi Madhab Itu Satu Institusi Satu Lembaga Anda Boleh Belang Satu Ormas Maka Itu Hasil Isyad Bukan Isyad Imam Syafi Tapi Isyad Ratusan Ribu Ulama Syafi Sepanjang Sejarah Terima 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 Amal Soleh Kita Menjadikan Kita Pelajar Ilmu Yang Bermanfaat Amal Soleh Dan Kita Doakan Penulisnya Agar Nantiasa mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanallah Terima 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 Sampaikan Ilmunya Alhamdulillah Kita Sudah Di Hujung Ketemuan Kita Tutup Saja Karena Mungkin Teman Teman Ada Kegiatan Lain Karena Sudah Malam Saya Akhiri Kita Baca Dengan Doa Kaparatul Majelis Subhanallah Tampak